Terima kasih telah menonton Kedua India saat ini turut mengangkat harga batu bara Hal ini tercermin dari harga batu bara acuan bulan Juni 2022 Yang meningkat 17% per ton menjadi 323,91 dolar Amerika per ton Menurut kementerian SDM, pemerintah India telah meningkatkan jumlah impor batu bara Seiring ketatnya suplai batu bara dari produsen domestik untuk membangkit listriknya Selain itu, kenaikan HBA Juni juga dipengaruhi kondisi kebutuhan batu bara Tiongkok Krisis listrik di India juga berdampak pada harga batu kontrak Juli di pasar Ice New Castle Australia Yang tutup di level 394,35 dolar Amerika per ton Atau naik 0,9% dan menuju level psikologis 400 dolar Amerika per ton Seperti diketahui, pemerintah India telah meminta call India Untuk mengimpor 12 juta ton batu bara selama periode Juli 2022 hingga Juli 2023 Batu bara impor tersebut akan disebar kepada produsen listrik Yang sebelumnya sudah melakukan pembesaran impor Dan batas pembesanan impor sendiri sudah berakhir pada Jumat pekan lalu Sehingga jika produsen listrik tidak melakukan pembesanan hingga Jumat Maka pemerintah akan memberi sanksi dengan mengurangi kuota batu bara lokal Kenaikan ini turut membawa angin segar bagi emiten batu bara Salah satunya PT Bukit Asam TBK atau PT BA Meskipun PT BA harus mensuplai batu bara ke pasar domestik Yang mana harganya berada di bawah harga acuan global Namun PT BA dinilai tetap menikmati kenaikan harga batu bara Hal itu karena PT BA mengalami kenaikan mixed selling price yang lebih tinggi Analis Sukol Sekuritas Andreas Jordan Tarigan Seperti dikutip halaman kontan menilai Kondisi krisis di India tentu bisa menjadi peluang bagi emiten batu bara di Indonesia Peluang ini mengingat terbatasnya tambahan pasokan batu bara dari Australia Karena gangguan suplai akibat hujan lebat dan banjir belakangan ini Sebelumnya Head of Investment Reswara Gian Investama Iswoyo Adijow mengatakan Saham komoditas tambang masih memiliki prospek yang masih menarik hingga saat ini Selain didorong krisis listrik India Saham pertambangan masih juga akan dipengaruhi geopolitik global Namun menurutnya hal tersebut bisa berakhir jika kondisi konflik Rusia dan Ukraina berakhir Iswoyo mengingatkan investor harus waspada karena harga komoditas tambang Sudah begitu tinggi dan bisa jadi turun Entah karena resesi ekonomi atau konflik selesai lalu sanksi dicabut Dan pasokan energi berlebih Bagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!